Masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai warga negara yang baik, kita wajib mengamalkan sila-sila Pancasila, serta mengimplementasikan butir-butirnya dari rakyat kecil maupun rakyat jelata maupun sampai pejabat. Terutama pada hari ini yang akan kita angkat mengenai keadilan, yaitu sila kelima dan butir-butirnya butir kedua, empat, dan sebelas, serta Undang-Undang Dasar 45, Pasal 27, Ayat 2. Pada pelaksanaan awal P3K 2021, dengan segala peraturannya, Permen awal, guru honorer swasta menerima dengan lapang dada. Dalam artian, ketika mungkin memang honor negeri adalah sebagai tuan rumahnya, kami sangat-sangat menerima. Tetapi setelah tes P3K itu berlangsung 2021, tahap 1, dan muncul Kemenpan RB 1169, ini di mana ada penurunan passing grade. Kami mulai sedikit muncul dugaan bahwa pelaksanaan seleksi yang mengarah ketidakkonsistenan dan ketidakadilan. Ternyata dugaan ini benar dengan tidak adanya tahap 3 pada tahun 2021. Sekali lagi saya garisbawahi tahap 3 tahun 2021. Panselnas dan Kemedikbud mengklaim tahap 3 tetap akan dilaksanakan tahun 2022, tetapi dengan Permen yang baru tahun 20, maaf, Permen 20 tahun 2022, yang menurut kami sangat-sangat tidak adil, sehingga membuat posisi kami ini tidak aman. Pada P3 2021, tahap 1 jelas memang untuk honor negeri, tahap 2 dan tahap 3 ini swasta diikutkan, negeri diikutkan, tahap 3 ini belum dilaksanakan, Permen baru muncul tahun 2022, ada istilah PG, P2, namun demikian kami dari swasta baik yang PG dan non-PG itu merasa di nomor 2 kan, atau mungkin dinomorkan sekian. Kalau kita lihat PG dari swasta itu dapat formasi, tapi nanti urutannya setelah yang negeri, setelah yang K2, setelah yang lulusan PG, baru yang swasta yang negeri, apalagi kami yang non-PG, ini betul-betul malah tidak masuk dalam prioritas, tapi malah masuk ke pelamar umum. Permen PAN-RB nomor 28 tahun 2021, pasal 24 poin 3, semua, kita ini yang PPK 2021, semua peserta wajib mengikuti, SK seleksi kompetensi CAT UNBK, pasal 24 poin 4, seleksi kompetensi 3, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, dengan passing grid yang sama, namun tahap 3 juga pada tahun 2021 belum sempat dilaksanakan. Terus kemen muncul, Kemen PAN-RB nomor 1169 tahun 2021, setelah tahap 1 tidak memuaskan, peserta seleksi kompetensi tahap 1 ini, akhirnya muncul P1, P2, P3 yang menurunkan passing grid. Ini juga tentunya akan membuat yang honor di negeri yang lulus murni, itu merasa kecewa, karena tiba-tiba diturunkan passing grid, sehingga mereka bisa lolos. Itu yang P3 2021. Kita lihat P3 2022 yang oleh Pansengas, mungkin diklaim sebagai tahap P3 tahap 3, sesuai dengan PAN-RB nomor 20 tahun 2022. Jadi, di tahap ini, tidak semua peserta menjalani tes seleksi kompetensi cat UNBK, dan keistimewaannya untuk honorer sekolah yang dikelola oleh negeri, itu lebih dari 3 tahun atau yang sudah PG, secara otomatis akan melalui berbagai observasi dan lain sebagainya. Sedangkan honorer sekolah swasta yang sudah PG maupun yang belum PG, ini di nomor, istilah kami dinomorkan nomor 2 kan, Bapak. Terus, honorer sekolah swasta yang sudah buat akun dan belum PG ini masuk ke pelamar umum. Serasa kami ini menjadi warga negara asing, Bapak. Ini hanya sekilas bahwa sebelum pelaksanaan PPK 2021, jumlah guru honorer itu bisa dilihat sekitar 700an ribu. Bisa lanjut langsung. Tetapi ketika seleksi P3K 2021 dibuka, terdapat pelamar sejumlah 921.661. Ini intinya mengalami kenaikan yang secara signifikan, semestinya pansil nas dan kemengdiput lebih tegas dalam menangani guru honorer se-Indonesia. Nah ini gambaran lonjakannya, P3K 2019 khusus honorer K2 2020 mengalami kenaikan 2021, 2022 ini mengalami lonjakan drastis. Sehingga dari sini bisa kita lihat seharusnya pemerintah itu lebih seleksi melalui dapodik, selektif dalam menerima honorer itu melalui dapodik atau SIM PKB yang memang sudah tercantum. Karena dikhawatirkan nanti ada honorer-honorer dadakan, Bapak. Misalnya kemarin aja, apa, melunjak tinggi misalnya dari Kemenpan Menteri itu mengatakan ada semacam data honorer yang mungkin tiba-tiba masuk. Sehingga pemerintah harus lebih mampu mensortir honorer titipan dadakan, honorer baru 1-2 tahun, honorer sudah resign, honorer mendadak mengaku, sudah mengabdi lama tapi belum masuk dapodik dan lain-lain. Bicara sekolah swasta, pemerintah semestinya berterima kasih kepada sekolah swasta karena sebelum NKRI ini berdiri, sebelum kemerdekaan ini berdiri, sekolah-sekolah swasta itu sudah ada yang berdiri. Seperti contohnya, hanya contoh kecil, SMA Kristen Dagudi Bandung, Taman Siswa, Muhammadiyah NU, ini sudah berdiri, ini jelas sekolah swasta. Hal ini, jelas sekolah swasta ini mampu menutupi kekurangan pemerintah. Sehingga sekolah swasta juga berperan amat penting karena pembangunan pendidikan dan proses pendidikan dalam segi jumlah sekolah negeri belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga kedudukan swasta itu kami berharap harus diakui. Kami menolak dianatirikan dan dibedak-bedakan. Guru swasta adalah juga guru honorer. Guru honorer bukan hanya di sekolah negeri. Jika kita bicara masalah gaji, mungkin hanya sekolah swasta yang bona fide, yang akan mampu menggaji gurunya standar UMR. Tapi masih banyak kalau mau cek di lapangan sekolah-sekolah swasta yang bahkan ketika dibilang gaji itu malah di bawah standar UMR. Itu bisa di cek real di lapangan sekolah-sekolah yang kecil, yang swasta, yang ada di pinggiran, yang bukan dari sekolah bona fide. Ini hanya usulan seharusnya ketika menerima guru itu, guru negeri yang sebagai panutan dalam menerima contoh dalam perekrutan tenaga honorer itu harus setidaknya melalui jenjang-jenjang seperti ini. Karena kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa dan guru swasta juga bagian dari NKRI. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita guru swasta, kita mengajukan beberapa tuntutan terhadap pemerintah ini melalui bapak-bapak anggota dewan, bapak wakil kita. Yang pertama, kita memohon, menuntut, Kami honorer swasta belum passing grade dan belum ikut tes dan sudah buat akun 2021 menuntut ditempatkan pada prioritas 3 pada seleksi P3K 2022 bagi honorer yang sudah mengabdi minimal 3 tahun. Kami ingin mencoba biar pansilnas dan kemen dikut tetap berbibawa sehingga tidak harus merubah permen yang sudah diketuk. Namun demikian, apabila ini tidak dipenuhi yang berikutnya, next, Kami honorer swasta belum PG dan belum tes dan sudah buat akun 2021 menuntut jika tuntutan pertama tidak dilakukan, kami meminta segera dilaksanakan tes khusus bagi kami, tes P3K tahap 3 karena kami sudah lolos administrasi. Lanjut. Yang tiga, kami menolak pelamar umum. Kami honorer swasta belum PG dan belum tes akun 2021 menuntut jika tuntutan kedua tidak dilakukan, kami menolak adanya pelamar umum. Karena apa? Seharusnya pemerintah menyelesaikan dulu tahap sesuai dengan mungkin yang pernah dijanjikan oleh pansilnas. Ada tahap satu, dua, tiga, harusnya itu diselesaikan terlebih dahulu, baru membuka kran baru atau pelamar baru. Sehingga kalau itu belum diselesaikan, ada pelamar umum, khawatirnya nanti akan menimbulkan persoalan baru. Sehingga kami berharap, kami menolak, kami berharap tidak ada pelamar umum warga negara Indonesia. Sehingga kami juga berharap mendapatkan hak yang sama. Mungkin itu saja Bapak, yang terakhir, kami mendukung Persatuan Guru Republik Indonesia menolak apabila TPG atau dengan nama lain Tunjangan Profesi Guru akan dihapus. Kami karena itu juga sebagai bentuk ketidakadilan bagi swasta, karena di swasta itu harapan satu-satunya hanya TPG itu mohon untuk jangan dihapus Tunjangan Profesi Guru dalam undang-undang sis dinas yang baru. Demikian yang saya sampaikan.